Setelah melewati sejumlah pertandingan, akhirnya malam ini juara baru pilih dunia U17 akan tercipta. Pertepat di Stadion Manahan Kota Solo, Perancis akan melawan Jerman dalam laga pukul 7 malam nanti. Meski cuaca di Kota Solo mulai gerimis, namun ternyata hal ini tidak menyurutkan antusiasme para penonton. Terbukti dengan antrean yang mengular di luar stadion. Lalu bagaimana situasi terkini di Stadion Manahan Kota Solo? Kita simak laporan dari Watalan Tribun News, Mohd Nur Sina di sana. Halo, selamat petang, Sina. Halo, selamat petang, Siska. Terima kasih waktunya. Halo, Tribuners. Bertemu dengan saya, Sina, jurnalis dari Tribun News.com. Saat ini saya sedang berada di Stadion Manahan, sekiranya pukul kurang lebih setengah lima waktu Indonesia bagian barat. Ketika itu, waktu di cuaca, cuaca di sekitar Stadion Manahan memang mulai tampak di dunia. Namun, antrean sudah mulai tampak di pintu masuk, terutama dalam pantauan saya di sisi selatan Stadion atau di dekatnya diaspora. Sekitar pukul lima memang belum dibuka ya. Namun kurang lebih sekitar 10 menit kemudian, pintu masuk untuk menuju Stadion Manahan baru dibuka. Di sana mereka akan melalui ceking tubuh terlebih dahulu, baru nanti setelah itu akan screening tiket. Nanti itu pada ring pertama ya, untuk area terluar Stadion Manahan. Lalu nanti sekitar untuk masuk Stadion, mereka juga akan dilakukan pengecekan kembali. Nah, untuk saat ini sekitar pukul 18, saya juga masih melihat di pintu sisi selatan, antrean penonton itu juga masih terjadi ya. Diprediksikan itu jelang kick-off nanti pada pukul 7, antrean baru akan meredar. Kalau untuk cuaca sendiri, intensitas hujan memang sudah mulai turun sih di Stadion Manahan. Namun masih mendung, tampak gelap, langit ya. Kalau untuk situasi arus lalu lintas, bisa kita pantau, cukup padat merayap ya. Karena memang ada beberapa mekanisme arus lalu lintas yang diberlakukan oleh Polres atau kepolisian Surakarta. Perlu dicermati bagi penonton atau warga Surakarta untuk memantau sosial media agar terhindar dari kemacetan di sekitar Stadion Manahan. Karena ini tidak hanya terjadi ketika mau pertandingan, tetapi juga nanti setelah pertandingan. Karena akan macet ya diperkirakan. Di beberapa titik itu sudah disediakan untuk tempat parkir, yaitu salah satunya di depan Dispora ya, di Kalampugus. Nah, itu nanti juga perlu dicermati. Bagaimana kita bisa menghindari area di sekitar Stadion Manahan untuk kemacetan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Siska, saat ini cuaca sendiri masih gerimis ya. Walau untuk antrian masih cukup terjadi, cukup panjang kalau kita lihat. Terima kasih, Siska. Terima kasih, Sina. Tetap semangat bekerja meski gerimis di Kota Solo. Terima kasih. Kami tunggu laporan selanjutnya dari Anda. Yaitu Ibu Nas, meski hujan gerimis mulai menghujan di Kota Solo, hal ini tidak menyerutkan antusiasma dari penonton, termasuk satu keluarga dari Tegal, Jawa Tengah, yang jauh-jauh menuju Kota Solo untuk menonton langsung final pilih dunia U17. Dan berikut ini adalah wawancaranya. Asalnya dari mana, Pak? Dari Tegal. Dari Tegal. Ini sengaja datang ke Stadion Manahan hanya untuk menonton pertandingan final atau gimana? Jauh-jauh. Sudah premier jauh-jauh hari dari under 20, sebetulnya. Ya. Di badai itu, saya punya. Pokoknya dukung PSSI, dukung Pak Eric Tokmir. Alasannya, ini baru pertama kali ya untuk menonton Piala Dunia U17? Ya. Kalau ke Stadion sering, tapi kalau U17 ya? Kenapa milihnya partai final? Karena Pial pasti berkesan. Pasti berkesan. Pasti ditutup orang banyak. Pasti akan jadi momen berjalan. Jadi momen yang paling bersejarah. Dan pasti ada pemenangnya. Mungkin seri ya. Dan ya pasti ini eventnya Viva. Tapi BTW kan, ini kalau melihat dari penampilan jenengan, ini pakai jersinya Italia. Padahal yang final saat ini Perancis sama Jerman. Ya. Karena sama di Eropa, Mas. Pertama sama di Eropa. Kita semua ke Jerman, semua ke Perancis. Jari-jari-jari. Tapi favor kita Jerman ya. Jerman. Perkiranya prediksi skornya yang menang nanti siapa? Jerman. Yang menang Jerman. Yang menang Jerman. Pencetak gol pertama Jerman. Charles Herman. Jerman, 2 gol. Pencetak gol penentunya, Paris Peser. Yes, sir. Pak, kalau... Jerman menang. Kalau ini, hari ini tadi sampai di stadion mana saja berapa, Pak? Baru aja. Baru 15 menit. Baru 15 menit yang lalu ya. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.